Wisata di Gunung Lawu ini tambah fasilitas, selain tawarkan tempat menginap pengunjung juga dapat petik strawberry. Terobosan bisnis terus dikebut oleh pengusaha tempat wisata di wilayah Kabupaten Karanganyar. Apalagi, dalam menyambut libur lebaran yang jatuh pada akhir bulan April mendatang. Ia, seperti yang dilakukan pengusaha sukses asal Solo, Katno Hadi. Owner dari Delau Bistro & Mountain Cottage ini tengah menyelesaikan 85 kamar penginapan di kawasan Gondosuli, Kabupaten Karanganyar. Tempat usaha yang terletak di puncak Gunung Lawu itu juga akan dilengkapi sensasi memetik buah strawberry secara langsung. Termasuk mengolah buah eksotis tersebut. Menurut Katno Hadi, tahun ini ditargetkan membangun 100 kamar untuk penginapan. Namun, untuk lebaran mendatang target sampai 85 kamar. Biasanya, pengunjung telah melakukan reservasi sejak pertengahan bulan Ramadan mendatang. Sehingga, saat memasuki libur lebaran bakal dipastikan kamar telah penuh terisi. Disinggung mengenai tren tiap tahun, Katno mengaku, terus mengalami peningkatan. Bahkan, pihaknya sampai kewalahan melelayani para pengunjung. Dikatakan, mereka yang memesan penginapan merupakan warga yang memanfaatkan mudik libur lebaran. Sehingga, sekalian mudik juga bersantai menikmati suasana pegunungan. Terkait konsep tema penginapan, pria yang juga menjabat sebagai ketua Senkom Mitra Polri ini mengaku, ada beberapa tema yang diusungnya. Mulai dari kamar kontainer, bangunan kotej dan bangunan unik lainnya. Namun yang pasti, pesona alam yang ada di sekitar menjadi daya tarik unik untuk memanjakan pengunjung. Tak sampai di situ, saat ini pihaknya tengah menyulap lahan yang sebelumnya ditanami sayuran kini diubah menjadi buah strawberry. Hal ini untuk memberikan sensasi berbeda ketika para pengunjung dapat memetik dan mengolah langsung buah segar tersebut. Dirinya berharap, momentum libur lebaran mendatang dapat dinikmati seluruh masyarakat. Apalagi, pada pertengahan tahun 2022 lalu, pemerintah telah mencabut aturan PPKM. Ya, sebenarnya kita untuk tahun ini target kita adalah 85 kamar. Tapi ini sudah 85 kamar dan kami memang target sampai dengan tahun 2023 ini adalah 100 kamar. Tapi ini akhir Maret ini sudah 85 kamar. Target kami memang 100 kamar sampai dengan akhir tahun 2023. Kalau kita sih melokasi untuk strawberry sekitar 2.800 meter persegi ya. Ya, arealnya adalah di belakang persis ini. Jadi nanti bisa metik sekaligus disiapin tempat untuk ngejus. Jadi kita tidak melayani, jadi ngejus sendiri, petik sendiri, ya di dalamnya nanti seperti itu. Jadi kosannya seperti dibantu ya Pak? Ya, ya petik ngejus sendiri ya. Jadi biar anak-anak itu tahu cara ngejusnya seperti apa gitu. Nanti, insya Allah si hari raya sudah bisa launching kita. Terima kasih telah menonton!